Kurikulum digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Amanah inilah yang kini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Bantul merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta. Bantul berbatasan dengan kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di utara, Kabupaten Gunung Kidul di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Kulonprogo di sisi barat. Sarana pendidikan yang tersedia di Bantul, mulai dari pendidikan non-formal sampai dengan perguruan tinggi, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, serta kursus-kursus keterampilan saat ini semakin banyak tumbuh di Bantul. Meningkatnya jumlah sekolah, siswa dan jumlah kelas pada setiap tahunnya menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul berusaha dengan maksimal untuk mewujudkan generasi yang cerdas dan berkualitas. Siswa-siswi Kabupaten Bantul sudah banyak meraih prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Berikut ini adalah catatan prestasi siswa-siswi Bantul di bidang pendidikan yang telah diraih, antara lain pendidikan menengah atas. Pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan non-formal. Tentunya ini jadi barometer bahwa siswa-siswi Bantul mampu menunjukkan kemampuan meraih juara di tingkat wilayah maupun nasional. Pemerintah Bantul sangat mengapresiasi dan akan selalu memberi dukungan baik moral maupun material. Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang di dalamnya mempunyai manajemen itu yang baik, mulai dari pendidik, pelayanan, dan sampai dengan fasilitas pendukung pendidikan. Pastinya, sekolah bisa bagus dan maju karena dukungan pemerintah yang sangat baik, Bantul telah membuktikannya. Saya bangga sekolah di Bantul. Maju terus pendidikan di Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul merencanakan berbagai program pendidikan sebagai prioritas program kerjanya. Untuk merealisasikan program tersebut, maka peran Dinas Pendidikan Menengah dan Non-Formal Kabupaten Bantul atau yang disebut dengan Dinas Dikmenov sangatlah penting. Dinas Dikmenov merupakan garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan program-program memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Bantul. Dinas Dikmenov memiliki visi yaitu cerdas, berahlak mulia, dan berkepribadian Indonesia. Untuk mendukung visi dari Dinas Dikmenov, terdapat beberapa misi yang telah dirancang, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk membangun pendidikan di Kabupaten Bantul. Dinas Dikmenov bertugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Didukung dengan tim yang solid, Dinas Dikmenov akan terus berusaha menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Dalam pada itu, secara geografis, Kabupaten Bantul cukup strategis dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Bantul itu sendiri. Untuk saat ini, kita sama-sama memaklumi bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, maka peningkatan potensi SDM ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menghasilkan generasi muda dan generasi sumber daya manusia yang mempercerdas, beraklak mulia, dan berkualitas, serta berkeperibadian di Indonesia. Kami Dinas Pendidikan Menengah Dalam Formal Kabupaten Bantul siap untuk berusaha semaksimal mungkin dalam mengembangkan amanat pelakyat Kabupaten Bantul untuk memajukan Bantul melalui Dinas Pendidikan khususnya di Dikmenov ini. Langkah konkret Dinas Dikmenov Kabupaten Bantul guna mewujudkan visi dan misi mulia ini adalah dengan menjalankan berbagai program kerja. Program tersebut terdiri dari program akademik dan non-akademik yang rata-rata setiap tahunnya Dinas Dikmenov memiliki 80 sampai dengan 110 kegiatan. Semuanya dilaksanakan untuk kemajuan masyarakat dan juga generasi penerus bangsa selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peningkatan kualitas pendidikan adalah imajinasi besar yang diharapkan mampu membawa bangsa Indonesia semakin baik ke depan. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan kunci utama ketika kita ingin di masa depan anak cucu kita bisa hidup lebih sejahtera. Sebuah mimpi, sebuah cita-cita bersama. Ayo, bersama-sama kita bangun masa depan dengan ikut serta dalam pembangunan pendidikan. Maju pendidikan, Maju bantu, Maju Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.